Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Apa kabarnya hari ini teman Semoga diberikan kemudahan Kelancaran dan keberkaan Amin 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 ya rabbalal amin Oh iya teman teman Hari ini kita akan membahas Tentang sungkup ya Sungkup itu bahan atau material Penutup tanaman budidaya Yang ditujuannya itu Untuk menjaga kelembapan Tanah atau media tanam ya teman teman Selain menjaga kelembapan Ada beberapa fungsi sungkup ya teman teman Untuk terutama itu Untuk keladi ya teman teman Ini biasanya saya pakai untuk yang Kecil kecil biasanya saya sungkup ya teman teman Untuk sungkup Biasanya kita pakai nih Biasanya kita juga pakai apa Dari plastik Gelas ya Gelas plastik ya teman teman Ini seperti ini kita sungkup tuh Sampai benar benar sehat dan sampai Lumayan besar baru kita buka ya teman teman Selain pakai Plastik kita juga pakai nih Sterepum teman teman Biasanya kita Sungkup nih juga pakai sterepum Contoh keladi-keladi yang baru Kami Rumpunan yang kami pisahkan nih teman teman Ini contoh Kita pakai sungkup juga Terus kita juga pakai nih Sungkup pakai Bekas apa Aquarium ya teman teman Ini juga nih Ini juga kami sungkup nih teman teman Ya Selain menjaga kelembapan ya teman teman Ada beberapa fungsi ya teman teman Untuk sungkup Untuk terutama itu untuk haladium Salah satunya Menjaga dari serangan hama penyakit Teman teman Penyakit itu seperti hama Terus kadang semut Kadang cacing Atau sebangsanya teman teman Selain itu juga menekan pertumbuhan gulma ya teman teman Dan Jadi kita itu kadang gak capek-capek Untuk cabuti rumput Atau Semacam apa Tumbuhan-tumbuhan kecil ya teman teman Biasanya Seperti mana ya Oh Gak ada ya teman Biasanya ada rumput-rumput gitu ya teman teman Terus Mengurangi stres kaldium ya teman teman Saat mengganti media tanam Bisa digunakan untuk tanaman dewasa Maupun bibit ya teman teman Biasanya kita kalau habis Cacah umbi Atau Baru kita potong bonggolnya Biasanya kapis sungkep ya teman teman Biar apa Perkelembapan itu juga terjaga ya teman teman Banyak itu masih banyak tuh sebenarnya Untuk apa Untuk kelebihan kalau disungkep ya teman teman Selain itu juga menghemat waktu ya teman teman Menghemat waktu kita Kalau kita lagi sibuk kemana mana Atau lagi di luar kota itu Biasanya kalau disungkep itu Alhamdulillah Untuk medianya dan Suhu itu terjaga ya teman teman Selain itu Menghindari tanaman terkena Sinar matahari secara langsung ya teman teman Karena Untuk bayi Atau masih kecil-kecil Kecil itu kalau Terkena sinar matahari secara langsung Itu akan mengakibatkan daunnya Akan launya teman teman Jadi Untuk daunnya itu Biasanya masih rawan teman teman Dan cara Dan masih labil Biasanya teman teman Biasanya kalau kelebihannya Selain itu Juga akan mengakibatkan Daunnya itu akan Lebih banyak dari Pada yang tidak disungkep ya teman teman Ini contoh-contoh Keladi yang disungkep Ini alhamdulillah Ini rupanya putih Ini aku bukain semua ya teman teman Contoh-contohnya Seperti ini Ini contoh Keladi-keladi yang disungkep nih Alhamdulillah Segar-segar teman teman Nih Yang lebih seperti ini teman teman Nih aku buka ya Nih ini baru Bonggolnya kami Apa Yang indukannya kami Anu nih Kami potong nih Ini umur sekitar Satu bulanan lebih Ini nih ya Itu juga masih ada nih Kelebihannya itu banyak benar Sebenarnya untuk sungkep Contoh-contohnya ya teman teman Nih Selain daunnya itu Makin banyak dari Yang tidak disungkep itu Keladinya itu Kelihatan seger Biasanya warna itu Juga Cepat lebih keluar Teman teman Kalau disungkep nih Contoh nih Keladinya Ini warnanya putih Tidak tahu besarnya Seperti apa nih Buka putih susu Teman teman Nih Biasanya keladi Kalau Kan tidak semua jenis Keladi itu Tahan dengan simat ya Simat itu Sinar matahari ya teman teman Jadi usahakan Kalau masih baby Baby seperti ini Kalau Disungkep Lebih bagus Dari Kalau tidak ada sungkep Itu diletakkan Di tempat yang teduh dulu ya Teman teman Karena apa Karena yang baby Tidak semua keladi itu Tahan ya Tentang Tahan dengan Sinar matahari ya teman teman Selain itu Usahakan Kelembapan Terjaga ya teman teman Dan Jangan sampai Kekurangan air ya teman teman Usahakan Juga bisa pakai Tatakan air Seperti ini Ini untuk menjaga Kelembapan Dan Usahakan juga Itu Kalau ngasih air Tidak usah terlalu banyak Teman teman Seperti Seginilah Kalau ini tidak Tidak bagus nih teman teman Jangan sampai segini ya Paling tidak minimal nih Paling tidak Satu senti Atau dua senti Cukup lah Karena untuk menjaga Kelembapan yang dibawah ini teman teman Dan media tanamnya itu Tetap terjaga ya teman teman Apa sih media yang dipakai Dalam sungkup ya teman teman Oh ya Untuk media Ya media yang cocok itu Biasanya satu Mos Spagnum mos Biasanya mos yang ada di Di hutan itu Teman teman itu bagus Yang kedua Bisa pakai kokopit Kokopit Usahakan kalau kokopit itu Kokopit yang lama ya teman teman Karena apa Takutnya nanti Kalau di kokopitnya itu Ada bakteri-bakteri yang Kita tidak tahu ya teman teman Dan mengakibatkan Kelas dia akan membusuk Kalau kokopit Kalau masih baru ya teman teman Usahakan Direndam satu malam ya Pakai air teman teman Usahakan satu malam Direndam pakai air Terus itu Disaring Nah itu baru dipakai itu Bagus teman teman Terus yang ketiga Pakai sekam mentah ya teman Sekam mentah itu Cukup bagus teman teman Sekam mentah Terus sekam bakar Terus Pakai daun terbesi Itu lebih bagus teman teman Karena unsur Nutrisi dan NPK nya itu Terpenuh ya teman teman Kalau pakai daun terbesi Karena apa Karena di dalam daun terbesi itu Selain alami dan organik Daun terbesi itu Banyak manfaatnya Teman teman Aku juga pakai daun terbesi Kalau enggak Ini kita Fermentasi sekitar Satu bulan Kurang lebih Satu bulan Dan ini hasilnya Daun terbesinya Itu kalau dipegang Ini coba ya teman teman Kalau dipegang Itu akan hancur Nah Hancur Teman teman Terbesi juga Bisa pakai Tanah sawit ya teman teman Tanah sawit itu Juga bagus Teman teman Usahakan kalau tanah sawit itu Yang sudah Lapuk atau yang di bawahnya Teman teman Selain itu Juga pakai Apa Tanah juga bisa Terus Juga bisa pakai Daun bambu ya teman teman Usahakan daun bambunya itu Yang sudah Yang sudah Yang sudah Kering Dan sudah Apa Sudah di fermentasi ya teman teman Karena kita juga Enggak tahu ya Di dalam Apa Daun Bambu itu Ada Penyakitnya atau Enggak tahu Enggak tahu ya teman teman Terus Juga bisa pakai Dicampur kohe Juga bagus teman teman Kohe itu Kotoran hewan ya teman teman Bisa kotoran hewan Dari sapi Atau Kambing Atau Segalanya teman teman Tapi yang Bagus itu Dari Kambing sama sapi ya teman teman Itu juga bagus Sedikit aja Kalau ngasih Karena kebanyakan nanti juga Tidak bagus Akan mengundang Cacing dan Hewan-hewan lainnya Teman teman Itu juga bagus Itu intinya yang poros ya teman teman Karena apa Supaya Akarnya itu cepat Berkembang Dan Apa Keladinya itu sehat ya teman teman Karena keladi itu Tanaman Semua tanaman Itu Sukanya tempat yang poros Teman teman Poros itu apa Poros itu Semacam gembur lah Gembur Gembur ya Jadi seperti ini teman teman Ini gembur Contohin ya teman teman Ini gembur Seperti ini gembur Itu bagus untuk perkembangan keladi ya teman teman Ini juga Seperti ini Ini gembur Terus usahakan ya teman teman Sepengalaman saya Kita belajar dari pengalaman Dan kita masih pemula Dan masih ingin belajar Dan belajar lagi ya teman teman Oh iya Oh iya teman teman Itu Usahakan Jangan sampai terkena Air hujan secara langsung ya teman teman Karena Kita Kita kan lagi musim hujan teman teman Usahakan jangan sampai terkena Hujan secara langsung ya teman teman Itu akan mengakibatkan Seperti ini teman teman Ini contoh nih Ini contoh Keladi yang terkena air hujan secara langsung nih teman teman Itu gak baik untuk keladi sebenarnya Ini cantik cantik sebenarnya Ini cantik sebenarnya Cuma kita Karena UV nya lagi Perbaruan Jadi Eh UV Tempatnya lagi perbaruan Jadi kita Mau gak mau Untuk sementara terkena air hujan itu gak apa-apa Karena apa ini teman teman Ini akan mengakibatkan Daun di keladi nya itu ya teman teman Itu tidak baik Ini contoh Akan mengalami kegosongan Seperti ini Terus seperti ini ya teman teman Itu gak baik untuk keladi ya teman teman Karena apa Karena di dalam Air hujan ya teman teman Itu akan Apa Mengandung ya teman teman Air hujan itu mengandung asam sulfat yang sangat tinggi teman teman Jadi Kalau Seseringan atau Terlalu banyak air hujan itu tidak bagus ya teman teman Usahakan kalau Yang baby-baby Seperti ini Seperti ini ya teman teman Usahakan jangan sampai terkena air hujan dulu ya teman teman Nanti akan mengalami kegosongan atau layu nanti daunnya Itu juga gak bagus ya teman teman Ya Mungkin Cukup sampai disini ya teman teman Untuk pembahasan Sungkup Murah meriah ya teman teman Gak usah pakai Untuk sementara gak usah pakai Greenhouse atau Yang Apa Yang Untuk sementara Bagi kami yang pemula-pemula Cukup pakai ini aja tuh Sudah Manfaatnya Banyak banget Banyak banget nih teman teman Banyak banget untuk sungguh Nah nih Selain itu Wah Ini Menjadi bahan yang Terlu digunakan Sealam apa Bukan hanya keladi semua tanaman Kalau untuk yang baby baby insya Allah pakai ginian cukup nih Ini murah meriah nih Dan biasanya Bekas-bekas apa Pop es atau apa-apa itu Minuman 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 berkap itu Bagus nih untuk apa Untuk Buat bahan sungkup ya teman teman Itu Sebenarnya banyak dan Biasanya dibuang-buangin teman Dikumpulin gak apa-apa teman teman Buat sungkup nih teman teman Yang murah meriah aja tuh Udah lebih dari cukup ya teman teman Oh ya mungkin Cukup sampai disini ya teman teman Untuk pembahasan tentang Sungkup keladi Dan semoga bermanfaat untuk teman teman Dan semoga Channel ini semakin berkembang Dan semoga pula Jangan lupa ya teman teman Like Comment Dan subscribe Dan semoga channel ini berkembang ya teman teman Kita akhiri videonya Dan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax